Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman berjumpa lagi dengan tips otomotif channel semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat selalu baik-baik saja dimudahkan segala urusannya Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin di siang hari ini seperti biasa saya akan sedikit memberikan tips tentang bagaimana mengatur atau men-setting AC mobil ketika kita menggunakan AC tetapi untuk bahan bakar penggunaan bahan bakar mobil atau BBM itu bisa lebih irit tapi seperti biasa sebelum menyaksikan video ini tolong didukung terus di otomotif channel dengan cara di like share dan subscribe like tanpa lama-lama lagi langsung saja berikut ini tips-tipsnya ya yang pertama ini mesin masih mati saya nyalakan dulu mesinnya teman-teman kita nyalakan dulu ini ya sebelum menyalakan mesin pastikan kondisi AC mati audio mati nanti lampu mati ya teman-teman agar tidak membebani aki dan mesin agar aki dan mesin lebih awet kalau AC nyala nanti AC juga cepat rusak ya teman-teman oke langsung saja kita nyalakan mesinnya oke mesin sudah nyala teman-teman kemudian nyalakan AC setelah mesin dinyalakan ya jangan seperti tadi saya bilang ketika kita menyalakan AC pastikan AC off dulu kemudian untuk menyalakan AC mobil sebaiknya ketika apalagi ketika di luar itu ya terik panas sekali seperti ini apalagi ketika kita parkir mobil di luar otomatiskan nanti di dalam kabin terasa panas ya teman-teman teman-teman juga pasti pernah mengalaminya jangan langsung buru-buru nyalakan mesin terus nyalakan AC teman-teman sebaiknya beri waktu sebentar kita buka jendela depan ya oke agar udara yang di dalam kabin ini keluar kita nyalakan blowernya dulu teman-teman untuk menyalakan AC nyalakan blowernya dulu udaranya dulu ya ini udara saja keluar tujuannya agar untuk menghembuskan atau membuang angin yang panas yang di dalam kabin teman-teman nah setelah beberapa detik atau 1 menit baru kita tutup kembali bisa tutup kembali kacanya setelah udara di dalam kabin agak tidak terlalu panas karena apa-apa karena apa ya teman-teman karena ketika kita langsung kondisi kabin panas kita nyalakan AC kasihan AC nya ya komponen dalam AC itu akan bekerja keras untuk mendinginkan udara di dalam kabin jadi akan lebih cepat rusak kemudian yang pertama kita nyalakan blowernya kalau sudah nyala untuk membuang udara panas kita nyalakan tiga ya agar cepat agak tidak terlalu panas agar cepat dingin kemudian sebelum kita menyalakan ini thermostat atau temperatur atau kompresor ya kita nyalakan blowernya dulu oke setelah udara tidak terlalu panas di dalam kabin kita mulai dari satu ya teman-teman nah ini udara sudah berembus di satu ya untuk blowernya ini cuma udara saja baru kita nyalakan AC nya oke kita nyalakan thermostat nya kita nyalakan temperatur kompresor AC nya mulai dari satu juga ya ini ya AC sudah berembus kompresor sudah menyala ya di mesin ini sudah terasa dingin kemudian tipsnya ya agar kita waktu kita menggunakan AC mobil tapi BBM tetap bisa hemat gunakan temperatur ini secukupnya misalnya seperti ini teman-teman jika teman-teman pergi satu mobil cuma satu atau dua orang cukup pakai segini ya blowernya satu atau dua kemudian untuk temperaturnya maksimal dua atau dirasa sudah cukup dingin misalnya kita pakai satu saja sudah dingin untuk berdua di dalam mobil sudah cukup dingin itu sudah cukup jangan menggunakan temperatur ini maksimal otomatisnya nanti mesin akan bekerja keras kompresor bekerja berat kemudian akan kita membebani mesin otomatis mesin juga terbebani dan bekerja keras maka itu yang akan membuat BBM lebih boros oke teman-teman bisa jelaskan ya kenapa kalau kita menggunakan temperatur full itu bisa membuat boros seperti yang saya bilang tadi maka kompresor fan radiator akan nyala ya ketika kita kita katakan saja ya ini ketika kita pakai setelan seperti ini hemat seperti ini temperatur apa RPM naik turun ya secukup cut off sesuai pada kompresor saat on off dan kipas radiator dan temenan nah itu dengan seperti itu maka akan lebih hemat tapi beda kalau kita mentokkan untuk volumenya kita tambah satu ya ini tempat blowernya Coba kita mentokkan ya Nah bisa dilihat ya RPM tinggi ya teman-teman RPM di seribu ya itu manteng terus di seribu enggak turun-turun enggak cut cut off dan di teman-teman bisa dilihat ya di depan ketika kita pakai full seperti ini dan RPM manteng seperti itu ya enggak turun-turun di sini di sana di dari ruang mesin itu antara kompresor kompresor AC kemudian fan radiator pipas fan pipas itu nyala muter terus ya teman-teman sampai udara isi di ruangan itu dingin nah sekalian itu otomatis kan membebani mesin RPM tinggi jadi ini membuat boros ya ya RPM tinggi itu kan berarti kinerja mesin lebih berat itu menjadi boros menjadi boros dan kalau kondisi lama ini dipancang seperti ini ya enggak 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 cut 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 off maka kompresor fan radiator itu akan lebih cepat rusak ya teman-teman karena panas ya ya beda kalau kita settingan yang benar seperti ini secukupnya itu ya kenapa kita harus setting AC mau cut off ya lalu kemudian jika di mobil teman-teman ini untuk avanza enggak ada ya itu jadi untuk tombol settingan pengambilan udara dalam kabin atau di luar kabin itu sebaiknya diaktifkan ini saya cantumkan di layar teman-teman misalnya biasanya di sini itu tambah panah itu ya jadi diaktifkan maksudnya gunakan pengambilan udara untuk hembusan AC ini diambil dari dalam kabin dan disedot oleh blower kemudian dihembuskan lagi menjadi udara yang dingin melalui AC ini karena apa kalau ini tidak diaktifkan ya tombol sirkulasi ini tidak diaktifkan ke posisi mati maka udara itu akan diambil dari luar padahal di luar lagi terik panas seperti ini udara panas otomatis akan lebih lama dingin di dalam kabin dan itu akan membuat komponen AC akan lebih bekerja keras lagi untuk mendinginkan ruangan jadi sebaiknya untuk tombol sirkulasi ini diaktifkan agar mengambil udara di dalam kabin kemudian dihembuskan lembali melalui kisi-kisi AC ini teman-teman lalu kemudian jika teman-teman pergi rombongan lebih dari tiga orang empat atau lima orang ya penuh kabinnya kita bisa menambahkan secukupnya ya jadi intinya gunakan volumenya ini secukupnya jika cukup dingin sudah cukup sampai situ aja jangan ditambah jangan sekali lagi jangan ini untuk temperaturnya itu jangan maksimal karena ketika kita maksimalkan temperaturnya itu maka mesin kompresor akan bekerja terus tidak ada cut off nya ya tidak ada jedanya itu yang membuat mesin juga akan terbebani terus sehingga konsumsi bahan bakar otomatis akan lebih boros lambung lagi ya untuk kita jika kita rombongan kita bareng-bareng teman-teman ya sekeluarga kalau kurang dingin kembusan kurang kencang bisa kita tambah tiga kemudian kalau ke satu kurang dingin bisa kita tambah dua atau maksimal tiga saya kira untuk AC yang normal AC yang sehat dengan posisi seperti ini untuk rombongan itu sudah cukup bahkan untuk blowernya hembusannya ketiga itu juga terlalu kencang bikin masuk angin ya nggak enak ya ini kita kurangi untuk blowernya kalau sudah dingin bisa dikurangi teman-teman dan satu lagi ketika cuaca hujan ya atau kita lagi pepergian di pegunungan di ketinggian itu kan tidak terlalu panas ya udara juga dingin kita pakai AC secukupnya saja ya kalau satu cukup sudah dingin pakai satu ini blowernya hembusan juga satu juga sudah cukup jadi begitu ya teman-teman cara men-setting AC mobil agar ketika kita pakai AC tetapi BBM bisa tetap hemat itu ya teman-teman tips kali ini tentang bagaimana cara men-setting atau men-setel tombol menyalakan AC menggunakan AC di mobil tapi BBM tetap hemat oke sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mematikan AC matikan dulu kompresornya kemudian baru blowernya selamat menikmati